Pemirsa Delegasi Agriculture Minister's Meeting atau EMM G20 melakukan field trip ke sawah Terasering, Suba, Jatiluwe yang merupakan World Heritage di Desa Jatiluwe, Tabanan, Bali. Kunjungan dilaksanakan untuk memperkenalkan praktik pertanian berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim ekstrem. Kegiatan kunjungan ini merupakan penutup rangkaian acara Algae Culture Minister Meeting G20 Indonesia 2022 di Pulau Bali. Desa Jatiluwe merupakan salah satu daerah yang memiliki sawah Terasering terbesar dan penghasil beras berkualitas tinggi. Desa ini dengan rice terrace atau subak yang dimilikinya telah dinobatkan sebagai objek agrowisata kelas dunia dan diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dalam kunjungan ini, sebanyak 78 delegasi yang ikut melihat langsung rice terrace dan turut menyaksikan peragaan menumbuk padi yang dilakukan dengan cara yang khas sesuai tradisi petani setempat. Dan yang penting di sini ada praktek-praktek pertanian yang sangat ramah lingkungan dan juga antisipasi perubahan iklim. Dan sebagai instrumen yang penting di sini adalah soal irigasi oleh subak. Dan air selantiasa tersedia, kalau air selantiasa tersedia pada kondisi climate change apapun tetap kita bisa menanam. Dan oleh karena itu, subak ini akan bisa menjadi contoh bagi provinsi lain, bahkan ini negara lain. FAO di beberapa kesempatan sudah memberikan satu statement kepada Indonesia bahwa pertanian Indonesia adalah menjadi best practice bagi negara lain, global. Yang kedua adalah bahwa diapresiasi pertanian Indonesia ini capaiannya adalah meskipun di masa pandemik capaiannya luar biasa. Itu juga di statement DGFAO. Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pertanian Amerika Serikat menyampaikan pujiannya atas sistem pertanian di Indonesia yang dinilainya telah mengimplementasikan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi menyatakan sistem pertanian di Jati Wulih bisa menjadi percontohan yang baik bagi dunia internasional dalam hal pertanian berkelanjutan dan tangguh di kondisi perubahan iklim. Tim Liputan, Metro TV